halo halo bro bro sekalian balik lagi di channel saya ya jadi hari ini sorry baru baru buat video nih kita mau bahas satu hal unik di Vios limo dan semua Vios limo itu pasti ngalamin coba deh set kita buka dulu kap mesinnya sorry ya berantakan yuk ntar-ntar sabar hmm oke Jadi hal yang Terjadi di Vios Limo itu kebanyakan adalah Ini masalah kaki-kaki ya Nih Coba deh teman-teman yang punya Vios Limo Perhatikan ini Disini dia biasanya ada karet Biasanya nih Vios itu pasti ada karet disini buat ngunci Dan Di Vios Limo saya itu gak ada Jadi karena itu Buat lubang dia itu Karena ini besi ketemu besi Jadi tumburan Nah ini saya akalin Nah kali ini gampang banget Gak usah pake beli karetnya Beli karetnya itu saya tanya kemarin sekitar 150 Nah Ini saya akarin pake karet juga Tapi karet ban Saya puterin Saya ikat Nih biar nganjel Nih karetnya nih Sama ya ini dua-duanya juga sama Kalau di Vios Limo dia ada karetnya Tapi kalau untuk Vios Limo rata-rata udah gak ada Tuh Jadi buat temen-temen yang pake Vios Limo Diperhatikan lagi itu karetnya ya Jadi kalau misalkan bilang Mas kaki-kaki Vios Limo kok kurang enak Kurang apa Bro Kaki-kaki Vios Limo kok geruduk-geruduk Nah Salah satu kuncinya biar gak geruduk-geruduk Adalah itunya diganjel Ganti karet Dan kalau misalkan kita ganti karet Vios Vios Beda Orifios nanti dimasukin kesana Pake setahun Setahun itu udah Langsung ini Kempes lagi Nah itu Dikit ini ya Pembahasan dari saya Oke temen-temen Nih kita tes jalan ya Yang tak bilang geruduk-geruduk gitu Ini Semua Vios Limo Rata-rata mengalami hal seperti ini Jadi Nih ya Saya coba lewat Lintasan kereta Nah Nah Itu yang Jadi Apa ya PR sebenernya Dan kemarin Saya sama tukang PR Saya Kebetulan temen saya juga ada yang Tukang PR ya Jadi Saya Saya Tanya-tanya Dan memang penyakitnya Vios Limo disana Karetnya yang jadi permasalahan Kalau misalkan mau seperti Vios Ori Ya Mesti diganti Full set sama soknya Sok karet Juga ganti sama Punyanya Vios Itu Nah ini Ada Polis tidur lagi Eh polis tidur lagi Lintasan kereta Nah ini Nah itu Ya oke Selama saya pakai Kaki-kaki depannya memang agak Agak Ya agak kena dikit lah Dan ini Saya pakai Itu ball join yang bawahnya itu Sudah agak kurang bagus Ball joinnya Coba temen-temen cek ya Itu Ball joinnya Vios Limo Itu Lemah Lemah Karena mobilnya udah Sering dipakai ya Jadi Lemah Dan juga nih Buat temen-temen Ada Satu ciri khasnya Vios XBB Mau tau gak nih Nih Tak kasih tau ciri khasnya Ciri khasnya Vios Limo XBB XBB itu Kenapa dibilang perawatannya bagus Karena dia juga Mikirin ini Aduh perantakan Nih Tah Kalau Vios Limo X lain Itu gak ada besi Buat malang ini Nih Tapi kalau XBB ada Besinya Nah itu Pembedanya Pembeda Vios Limo XBB Sama X yang lain Ya Tutup lagi Oke Ya temen-temen mungkin Itu aja Video dari Saya Dan juga kemarin Sensornya udah tak benerin ya Jadi sekarang udah Bunyi titit-titit lagi Ya begitulah Namanya Vios Limo ya Dan juga klarifikasi juga Buat temen-temen Ada yang bilang Kalau Vios Limo jelek Vios Limo apa Ya bukan jelek Vios Limo itu karena harganya Menggiurkan Namanya mobil bekas Itu pasti ada Apa ya Namanya downtime-nya lah Downtime-nya jadi kita mesti ganti Part-part itu Gitu aja sih Kalau misalkan Kemarin ada juga yang komen Bro kok mobil lu Masalah terus gitu Ya memang Bukan masalah Bukan masalah Tapi itu memang part-part Yang mesti diganti Karena usia pakai mobil ini Bukan usia pakai Jarak tempuhnya mobil ini Itu udah panjang Dan ini Kita bisa lihat ya Kilometernya itu udah Saya kemarin ngambil 240 Sekarang udah 260 Oke Mungkin itu aja Video dari saya Thank you yang udah nonton Dan terima kasih Buat yang sudah like Dan juga komen video saya Mudah-mudahan temen-temen semua Dapat manfaatnya Dari video yang saya buat Dan juga Kita sharing-sharing Dan monggo di komen Nanti sharing-sharing Masalah Vioslimo Keluhannya apa aja Kelebihannya apa aja Kalau bisa nanti Kita komen juga Kita bales komenannya Oke Mungkin itu aja Video dari saya Thank you Dan Bye-bye